Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ala indah nah bagi kalian yang ktp nya hilang atau rusak kalian bisa bisa buat lagi bisa cetak lagi tapi ini khususnya untuk daerah kabupaten blogger caranya gimana yang pertama kalian harus cari dulu di browser namanya siloka kabupaten blogger kemudian kita pilih yang semangat.dukcapelbogorkabupaten.id siloka yang ini ya siloka kemudian bagi kalian yang belum daftar kalian daftar dulu disini nah disini kalian masukin masukkan nomor kakak masukkan nick kepala keluarga kemudian masukkan nomor hp masukkan email kemudian masukkan password dan input di password kemudian masukkan kode untuk security nya ya lalu klik daftar berhubung saya sudah membuat kemarin sudah daftar di discapil kabupaten bogor kemarin saya disuruh isi online dulu ya karena berhubung waktunya udah mepet hampir jam 12 jadi saya tidak bisa upload surat keterangan hilang jadi saya ingin melakukan login lagi untuk mengupload surat keterangan hilang dari kepolisian jadi kalian harus online dulu ya daftarnya lalu masukkan angka keamanan yaitu 9 tambah 4 yaitu 13 kemudian klik login dan kalian masuk ke ADM ektp kemudian disini pilih tambah tambah terus ektp siapa yang mau di yang ini dicetak pilih ektp alasannya hilang terus seru upload tapi maksimal gambarnya itu 300 KB terus pilih surat keterangan hilang gambarnya ya terus sekalian pilih tanggal kapan datang karena kemarin aku disuruh datang yaitu tanggal 6 Desember tapi ternyata ini nggak bisa diklik tanggal 6 Desember guys jadi kan aku tanggal 29 November itu aku datang dan ternyata ini tuh untuk satu minggu atau di hari di minggu ini juga gitu untuk datangnya jadi aku pilih tanggal 3 Desember so seharusnya kemarin itu kalau aku tahu ya aku nggak usah datang ke disdukcapil Kabupaten Bogor langsung aja isi online yang ini ya isi loka isi loka Kabupaten Bogor ini webnya lalu isi lagi security nya isi 4 kemudian klik save nah aku masih ke pagian ini baru jam 7 lewat 14 buka pendaftarannya itu dibuka pukul 8 sampai jam 11 lewat 59 nanti aku bakal balik lagi ke sini kalau udah jam 8 dan sekarang sudah jam 8 lewat 7 lalu kita kembali lagi ke ADME KTP lalu samanya seperti yang tadi ya kalian dapetin surat kehilangan itu dari kantor polisian nanti dibuatin terus masukkan kamu mau datang tanggal berapa kemarin saya sudah datang tapi dia bilang tanggal 6 dan tapi yang hanya bisa dipilih cuma dari tanggal 30 sampai tanggal 3 Desember sudah ya tanggal 3 karena bisanya cuma sampai tanggal segitu sudah ini kita pilih ini dimasukkan ini security nya dan save kemudian ok sudah masuk daftar data pengajuan ADM anda silahkan cetak menggunakan pin di table berikut cetak jadi saya belum tahu ini pinnya itu yang mana ya nanti aku kontak dulu deh nanti aku kontak dulu deh nomor ini nah adanya di island mall central city sama Cibinang mall kalau island mall central city agak repot ya aku mendingan di Cibinang mall aja dan hari ini adalah tanggal 2 Desember 2021 besok adalah tanggal 3 Desember dimana besok saya harus datang untuk mengurus KTP lagi kita buka lagi ya apakah sudah muncul pin login dan pin naik KTP itu kita cek lagi kita cek lagi masukkan nomor HP dan passwordnya 9 tambah 5914 semoga saja sudah muncul ini dan sudah muncul ini ya pin loginnya pin naik KTP dan tanggal datang disini komentar silahkan datang ke kios anjungan duk capil mandiri di TSE Cibinang lantai 1 blok C1 nomor 10 jam 10 sampai 14.30 harus orang yang bersangkutan dan yang dikuasakan hanya dalam satu keluarga lampirkan kakak KTP lamanya KTP lamanya atau surat kehilangan jadi sudah muncul jadi pemberitahuan PIN KTP dan PIN login ini adalah satu hari sebelum tanggal datang jadi akan diberitahukan satu hari sebelumnya yang terlalu sudah seperti ini jadi jika kalian sudah muncul PIN login dan PIN EKTP berarti kalian sudah aman dan kalian tinggal datang ke lokasi kalian suruh datang ini ya terus juga disini untuk mencetak PIN menggunakan PIN di table mungkin maksudnya disini kalian cetak dulu kali ya kalian bisa klik kanan kemudian klik print terus kalian bisa print atau bisa kalian save dulu ya disini atau nanti pas sampai disana kalian bisa tunjukin ke petugasnya bisa juga kalian screen capture gitu nah sekarang aku sudah sampai di depan lobby kibinong mall biasa kibinong ya ini yang ada bodoh-bodohnya ini aku masih ke pagian datangnya dan mallnya masih ditutup masih belum buka ya disitu juga ada untuk nge-scan barcode peduli lindungi bergantung kalian kalian mau nge-barcode atau enggak tapi kemarin sih aku sendiri nge-barcode ya ini dia lokasinya itu ada di lantai 1 ya kalian kalau udah masuk tuh langsung naik ke atas jangan turun karena itu lantai dasar nah aku sudah sampai di anjungan Dukcapil Mandiri ke Bukatan Bogor di lantai 1 bloknya nomor 10 di dekat servis peneponnya nah ini kalau di sebelah kanannya itu tuh ada salon juga namanya Petty Salon sebagai patokan aja ya teman-teman aku sempat memfoto informasi yang ada di kaca dan di banner semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan seperti mengurus akte kelahiran mengurus KTP nah ini adalah alat untuk mencetak KTP ya guys nah ini giliran aku untuk mengambil KTP nya jadi untuk mencetak kalian masukin pin login dan pin e-KTP ya disini jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian semoga video ini dapat bermanfaat dan jika kalian punya pertanyaan atau punya saran kalian bisa tulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dadah